Halo selamat sore teman-teman Sore ini saya mau cari makanan yang unik Ya makanan ringan aja gitu Di daerah penjaringan ada martabak madura Yang satu lagi kukis sarang laba-laba Kita lihat nanti makanannya seperti apa Ayo ikuti saya Terima kasih untuk teman-teman yang baru mampir di channel kami Terima kasih untuk dukungannya Supaya channel ini terus maju Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video kami Oke kita akan berangkat ke penjaringan Untuk melihat cara pembuatan martabak madura Dan kukis sarang laba-laba Nah ini saya lihat ada penjual martabak madura Kita coba lihat ya Kita proses pembuatannya Matabaknya ada berapa macam mbak? Dua macam Ada dua macam isi apa aja? Isi usus bihun Oh isi usus bihun Harganya berapa mbak? Yang bihun seribu yang usus dua ribu Oke Jadi ini proses pembuatannya Unik ya teman-teman ya Ini yang isi bihun Oke dibuat segitiga gitu aja ya Jadi kalau kita lihat di spanduknya itu Tadi ada tulisannya Bisa digoreng pakai gaje Gaje itu lemak Atau bisa pakai minyak goreng Oh pakai lemak sapi ya mbak ya Kulitnya itu mungkin seperti martabak biasa ya mbak ya Kalau martabak biasanya kan pakai telur Kalau ini hanya bihun Kalau teman-teman mau pakai usus Itu juga usus ayam Makannya temannya apa mbak? Pakai Oh ada petisnya juga Ada cabai lalapan juga Itu petisnya ya mbak ya Saya pesen yang bihun lima Jadi Adonannya itu ditaruh di bawah piring Terus dikasih minyak sedikit Supaya tidak lengket Terus dikasih plastik Dan ditekan-tekan supaya pipih Nah itu untuk dijadikan kulitnya Terus dikasih bihun Bihunnya dikasih wortel ya mbak ya Itu aja sih Simple sih sebenarnya makanannya Nah ini yang dinamakan martabak madura Ini teman-teman kalau mau Ada yang isi usus Bisa Kalau saya memilih isi bihun aja Mix juga bisa Oh di mix juga bisa Nah kalau mix berapa? 2000 2000 Oke Tidak makan jeruan soalnya mbak Ini lokasinya di depannya rumah susun penjaringan ya Dekat taman kunang-kunang teman-teman Kalau mau cari Boleh coba teman-teman makanan unik ini Ini makanan unik Satu lagi Saya ketemu Namanya pukis laba-laba Satu berapa ya pak? Mulai dari harga 2000 ya Unik ya teman-teman ya Oh kalau itu mix ya pak ya Dicampur gitu ya Itu rasa apa aja sih pak? Pandan Strawberry Durian Oh iya Ini biasanya anak-anak sekolah yang makan Saya lihat unik cara pembuatannya Kasih meses Nah Kalau sudah matang Menurut perkiraan emasnya itu dicongkel gitu ya Masih belum matang ya Toppingnya bisa kasih apa? Susu Strawberry Oh sama blueberry Saya pesen yang campur ya teman-teman Jadi dibuat gitu Supaya bentuknya seperti sarang laba-labak Nah ini adonannya Sama dengan adonan pukis Okay Terima kasih begini oke kecengkel terus kiri Lipat seperti itu Depan TK ya TK Atakwa Di elan penjaringan Gang ini gang kecil Kita coba ya Saya sudah pesen dua Unik memang Rasanya itu campur Jadi ada stroberinya Ada vanila Juga saya ada pesen Yang ada toppingnya tadi Toppingnya itu dikasih message Oke Terima kasih teman-teman Sudah melihat video saya Dari penjaringan Ketemu makanan unik Ini penjualnya Oke teman-teman Kita mau coba Matbaba Madura ya Nasaran saya rasanya Seperti apa Jadi Ini Saya pilih yang isi bihun Cara makannya Ini saya dikasih Petis Petis sedikit Oke Ini Terus kita makan Pake kebelah 8 Oke Bihunya juga ada rasanya Makanan unik Saya makan satu lagi Saya coba Kalau tanpa petis Bagaimana Ternyata Lebih enak Oke Makanan unik Yang kedua Yang saya ketemu tadi Pukis Sarang laba-laba Jadi Cara pembuatannya Juga unik Oke Ini yang ada Toppingnya Topping susu coklatnya Saya coba ya Biasanya Anak-anak kecil Yang suka makan Cukup enak Untuk penyelan ya Saya lebih tertarik Cara pembuatannya Unik Biasanya kukis Pake loyang Tapi ini justru dia Buat seperti sarang laba-laba Makanya menarik Oke Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti video saya Tetap sehat Tetap semangat Supaya kita bisa Terus mencari Makanan-makanan unik Di kota Surabaya Makanan-makanan enak Terima kasih Untuk teman-teman yang Tahu ada tempat Makanan yang unik Makanan yang enak Daerah Rungkut Dan sekitarnya Surabaya Boleh Berikan komen Di kolom komen Terima kasih Semoga kita selalu Diberikan kesehatan Dan kebahagiaan